Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LKP Santo komputer saya sampaikan salam sehat semangat dan tetap bahagia melanjutkan video saya selanjutnya tentang bagaimana membuat rumus gabungan maka pada kali ini kita akan membuat rumus gabungan antara velok up, left, if, dan right. Jadi ada empat rumus digabung menjadi satu di dalam sebuah sel yaitu velok up, left, if, dan right. Seperti apa itu? Mari kita lihat tayangan sebagai berikut. Pada video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan bagaimana membuat rumus gabungan antara velok up digabung dengan left, dimana saya perlu sampaikan juga bahwa suatu sel kalau sudah ada rumusnya di dalam formula bar yang seperti ini. Ini kalau ditekan Insert Function itu dianggap merevisi, maka kalau ini saya tekan Insert Function dianggap merevisi. Di sini kita tidak perlu memilih lagi, tetapi melihat apa yang telah kita buat pada rumus tersebut. Ini yang sudah kita bahas pada video saya selanjutnya. Pada video kali ini kita akan membuat bagaimana menghitung tarif kamar per malam berdasar harga yang telah kita buat sebelumnya. Di sini kita telah membuat name box atau tabel bantu mulai dari F6 sampai J9, namanya harga. Sedangkan tabel yang di atas yang di blok warna biru ini sebenarnya hanya petunjuk untuk memudahkan kita untuk menentukan kolomnya. Kolom 1 itu pasti berisi kode. Yang ini saya kasih warna merah ini adalah sebagai penghubung. Ini tadi sudah kita buktikan dari video sebelumnya bahwa terletak pada kolom kedua. Pada kali ini kita akan menentukan apakah tarif per malam itu Rp75.000 untuk kelas 1. Misalnya untuk kelas 1 apakah Rp75.000, apakah Rp150.000, apakah Rp400.000. itu tergantung dari kode di sebelah kanannya ini. Di sini saya kasih warna biru, huruf S, huruf U. Demikian seterusnya S, L, U, L, U, L, U, L, U, S, L, U. Di sini S itu artinya spesial, U umum, L lux. Nah maka kalau kita telah memahami bagaimana membuat rumus jenis kamar, maka kita yakin dan percaya dengan kemantapan harusnya, sekali lagi seharusnya bisa membuat ini. hanya menentukan kolom keberapa. Nah maka ikuti video ini dengan penuh perhatian, dan fokus, konsentrasi, maka Anda akan mudah untuk membuat tarif kamar per malam. Jadi langkahnya seperti pada video saya sebelumnya yaitu dengan membuat gabungan rumus vlookup dengan left. Jadi insert function, vlookup, kemudian lookup value-nya tidak bisa, langsung klik sini tetapi harus bantuan left. Ini sudah saya bahas pada video saya sebelumnya. Sehingga di sini kita klik anak panah kecil di sini, kita minta bantuan left dari sini, urutan pertama yaitu huruf A yang warna merah itu masih berlaku di sini. Pada video sebelumnya juga tidak boleh kita klik di sini tetapi klik kembalikan ke vlookup. Jadi untuk mengambil huruf A ini kita kembalikan ke vlookup, seperti itu. Nah huruf A sudah diterima, itu video yang lalu. Nah ini juga sama, table area-nya adalah harga. Kalau di dalam video sebelumnya call index number itu kita isi dua, karena jenis kamar itu tetap ada kolom kedua. Supaya enggak bingung ini lookup, range lookup ini diisi 0 dulu saja ya, supaya nanti kita aman. Nah yang jadi penentu adalah call index number di sini. call index number ini tergantung dari sebelah kanannya ini hurufnya S, U, atau L. Kalau kita lihat di tabel, U itu terletak di kolom ketiga. Sedangkan S kolom keempat dan L kolom kelima. Sehingga di sini kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, alternatifnya hanya bisa diisi angka 3, atau 4, atau 5. Kalau kita isi 3 itu artinya kalau sebelah kanannya ini U dari kata umum. Kalau 4 berarti ini S. Kalau 5 itu kalau ini L. Jadi di sinilah perlunya kita minta bantuan function if dan rights sekaligus. Pelan-pelan saya akan tunjukkan. Jadi call index number ini bisa 3, bisa 4, atau bisa 5. Tergantung sebelah kanannya ini hurufnya apa. Maka rumusnya begini, kita tetap minta bantuan panah kecil ini. Jika sebelah kanan dari kode kamar sebanyak 1, jadi right ini miliknya if. Klik di sini. Di antara I dan kurung buka sebelum R itu ada kurung buka. Klik sini. Ingat lumus if, logikal test itu selalu berisi tiga unsur, yaitu unsur sel yang dites atau sebagian sel yang dites, dalam konteks ini adalah sebagian dari sel C tiga, yaitu sebelah kanannya huruf S itu. Jadi kalau sebelah kanan sebanyak 1 dari C tiga, sama dengan U, karena U dari kata umum sebetulnya, ini huruf besar, huruf kecil tidak masalah. Jika sebelah kanan dari C tiga sebanyak 1 sama dengan U, maka kolomnya adalah kolom ke tiga. Jadi ingat angka tiga ini kolom yang diminta oleh Velokapadi. Nah jika tidak kemungkinannya bisa angka empat atau angka lima, maka di dalam kolom value evolves kita minta bantuan lagi function if dan juga right. Jika sebelah kanan dari kode ini, yaitu kolom C tiga itu sebanyak 1 sama dengan S, maka kolomnya 4. Sehingga tinggal satu-satunya kemungkinan kolom ke lima, hanya satu-satu kemungkinan. Lima sudah selesai. Nah lalu kalau kita kembalikan ke Velokap, maka seluruh isian dari function argument ini sudah terisi lengkap. Nah kalau kita perhatikan di formula result hasilnya 150 ribu, itu kenapa? Karena dia kelas satu spesial. Sehingga kalau kita lihat di dalam soal di sini, spesial itu kolom ke empat, 150 ribu. Di sini sudah kelihatan, sehingga dengan demikian kita klik OK. Ini 150 ribu. Seperti rumus pada umumnya, kalau sudah jadi dan mau diganeralisasikan ke bawah, kita cukup double-klik di sini. Klik-klik semacam itu. Otomatis jadi. Di sini 65 ribu kenapa? Karena kelas dua umum. Di sini kita lihat bahwa kelas dua umum 65 ribu. Demikian seterusnya, misalnya nomor dua dari bawah di sini, VIP di sini 550 ribu. VIP dan lux, karena ini L. VIP, L itu lux, maka 550 ribu. Sehingga kalau kita cocokkan dengan jawaban di sini, sama hasilnya. Hasilnya sama. Itu sasmabu dan seterusnya di sini. Bagi yang berminat untuk ini, kemarin sudah saya kirimkan lewat kelompok masing-masing, dan juga sudah saya kirim ke chat. Kalau membutuhkan bisa menghubungi koordinator kelas masing-masing. Demikian. Kemudian selanjutnya kita sekaligus akan menghitung lama inap. Lama inap ini kalau kita cermat, sebenarnya di sini ada 20, 44, 11, 24, 27, 51, 53. Di sini 0, 8, hati-hati. Kita masih ingat bahwa sifat data itu ada dua macam, yaitu number dan text. Bisa terjadi bahwa sebuah text itu wujudnya angka, wujudnya angka tapi sifatnya text. Contoh, nomor HP, nomor induk pegawai, nomor induk kependudukan, barcode, itu semuanya wujudnya angka tetapi sifatnya text. Itu yang pertama. Yang kedua, walaupun sebuah angka itu kita ketik di dalam sini, tetapi kalau diawali atau diakhiri, pokoknya kalau suatu sel yang mengandung angka, tetapi ada campuran digabung dengan huruf semacam ini, pasti sifatnya text. Sehingga kalau kita langsung menggunakan rumus, karena ini di tengah, dengan rumus mid, misalnya kita menggunakan rumus mid, text-nya kode kamar, stat 6-nya berarti 3, karena angka 2 itu terletak pada urutan ketiga, karena urutan pertama itu A, urutan kedua tanda strip, kemudian 2 itu angka urutan ketiga, sebanyak 2. Kenapa? Karena 2 dan 0. Maka formularisanya 2-0. Kalau kita menggunakan ini, seolah-olah benar, di sini 44, 44, 11, 11, 24, 24, 27, 27, 51, 51, 51, 53, 53. Nah di sini yang aneh adalah 0,8. Di sini juga ada yang aneh lagi 0,6. Sehingga kalau kita ditanya oleh seseorang, kamu bermalam atau menginap berapa lama? 20 hari misalnya. Ini satu hanya hari. 11 hari, nggak masalah. Tapi kalau kita jawab 0,8 hari atau 0,6 hari, jadi dia lucu. Tidak lucu. Maksud 0,8, 0,6. Sebenarnya kalau berapa lama? 8 hari, 6 hari, kan begitu. Namun seperti tadi saya katakan bahwa ini wujudnya angka, tapi sifatnya teks. Oleh karena itulah kita butuh bantuan, sebelum menggunakan muslim ini butuh bantuan value. Ada fungsi namanya value. Namun supaya Anda paham, saya akan jelaskan di pinjam kolom di sebelah kanannya. Di sini kalau saya sisipkan satu kolom kosong terlebih dahulu, yaitu dengan klik kanan, insert. Nah di sini ada satu kolom kosong. Kalau angka 20, angka 44, sampai angka 39 yang ada di kolom G, itu kita value-kan jadinya seperti apa? Maka kita tetap insert function, kemudian kita pilih rumus yang namanya value. Rumus value ini artinya apa? artinya membuat sifat yang wujudnya angka menjadi angka betulan. Artinya menjadi angka yang memang number sifatnya. saya oke di sini. Di dalam function argumennya dia tanya, sebentar ini tadi saya akan ulangi, kita menggunakan rumus value. value. Nah di sini ada, sebentar. Nah ini value. convert a text string that represent a number to number. Artinya terjemahannya mengkonversi apapun yang wujudnya angka, tetapi sifatnya teks menjadi betul-betul angka yang bersifat number. kira-kira begitu. Ini kita oke. Di sini tanya, di dalam function argumennya ditanyakan teksnya mana? Jadi yang saya klik ini wujudnya angka 20, tapi ini sifatnya teks. Perhatikan di sebelah di sini, teksnya dia dikasih tanda petik, petik double di sini. Hasilnya tanpa petik di bawahnya. Ini yang atas ini adalah angka 20, tetapi bersifat teks, sementara yang di bawah ini adalah betul-betul angka. Sehingga formulisinya betul-betul angka tanpa tanda petik. Kita oke. Hasilnya di sini dan di sini secara kasat mata sama, namun mempunyai dua sifat yang berbeda. Yang ini bersifat teks, yang ini bersifat number. Kita double-klik. Perhatikan 44 masih sama, masih sama, masih sama. Tetapi perhatikan yang di sini. Yang tadinya 0,8, di sini 8. 0,6, 6. Anda ingat tentu pada waktu saya menjelaskan bagaimana membuat nomor HP agar angka 0 di depan tidak dibuang. Tentang hal itu, Anda nanti akan bisa melihat video saya yang lain. Supaya tidak rancu, saya fokus ke menghitung lama inap. Ini penjelasannya. Maka karena ini hanya untuk menjelaskan, ini saya hapus kembali, klik kanan, delete. Kemudian kembali ke sini. Ini saya hapus. Tadi rumus ini kan langsung rumus mid. Maka ini harus dibantu dengan value. Sehingga rumusnya adalah insert function. Kita mengambil rumus value terlebih dahulu. Value ini dibantu oleh mid yang tadi itu. Value dari mid. Mid text-nya ini mulai urutan ketiga sebanyak dua karakter. Sehingga ini hasilnya angka 20 betul-betul angka murni yang bersifat number. Kita klik OK. Perhatikan di sini sudah langsung otomatis jadi seperti itu. Demikian. Sehingga kalau di kolom jumlah ini tentu matematika biasa. Tetapi kita lihat di lembar jawab. Ini ada lembar jawabnya. Lembar jawabnya di sini hasilnya 3 juta. 3 juta itu sebetulnya rumus sederhana yaitu perkalian tarif kamar per malam dikalikan dengan nama INAP. Rumusnya cukup tanda sama dengan. Kemudian kita klik tarif kamar per malam. Dalam hal ini ditontohkan di F3 diklik. Lalu kita ketik tanda sama dengan disimpulkan tanda bintang. Ini sebagai lambang perkalian. Kali lama INAP. Kalau dikatakan enter muncullah angka 3 juta sesuai dengan lembar jawab di sini. Selanjutnya kita seperti tadi tinggal kita double-klik. Semacam itu. Demikian video kali ini masih ada tiga kolom. Nanti akan saya gabung karena ini rumus. Ini pakai menggunakan rumus IF. Temanya sudah beda ya. Di sini besok saya akan menjelaskan bagaimana membuat rumus diskon, pajak diskon. Sekaligus karena ini tema yang cukup simpel sebetulnya, kalau paham ya. Tapi saya akan berusaha membantu semaksimal mungkin supaya Anda mudah di dalam memahaminya. Maka pada waktu dalam video berikutnya itu saya akan membuat 1, 2, 3 rumus. Sekaligus rumus-rumus di sini sum, max, min, dan average. Sekaligus nanti ada rumus baru. Di sini kita akan membuat rumus sum, if. Gabungan sum dan if ada rumus milik Microsoft Excel yaitu rumus sum, if. Itu satu rumus yang berdiri sendiri. Demikian yang bisa saya berikan. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan dan membantu untuk mendukung pekerjaan Anda semua. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam dari saya Master Santo dari LPK Santo Computer. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.